Digu mencoba menenangkan Nakusa, sementara Baji berusaha meyakinkan Ai Sahib agar tidak mengingatkan Nakusa kepada masa lalu. Baji takut jika Nakusa teringat data maka akan berakibat fatal. Terdengar suara tembakan, Baji meminta semua berada di kamar. Digu pun menyuruh Nakusa tinggal. Digu dan Baji berlari keluar dan melihat Nana Sahib. Nana Sahib sangat marah karena membawa sahibah kembali ke rumah. Nana menuduh Digu menghianatinya. Nana Sahib mulai mengerti dan tahu apa yang tengah direncanakan Digu dan Baji. Nana Sahib sangat marah meraih Nakusa dan melemparkan ke tanah. Nana Sahib menodongkan pistol kepada Nakusa. Nana Sahib berhasil melumpuhkan Digu sampai pingsan. Kishore bersembunyi di balik tirai putih. Nana memutuskan akan membunuh semua keluarga pati lantaran Digu berani melawannya. Digu mulai memohon agar Nana tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Nana meminta Digu melakukan hal yang ia suruh. Keluarga merasa kesal dan sedih melihat Digu. Ayah Sahib memohon pengampunan dari Nana. Nana mengejek dan mengatakan akan menemukan data. Digu rela dibunuh demi semua orang. Digu mulai mengucapkan perpisahan kepada semua orang. Nana kemudian menyuruh anak buah membawa Digu. Namun Nakusa mengatakan tidak akan membiarkan Digu pergi. Namun Nana Sahib tetap membawa Digu. Semua menjadi sedih. Nakusa menceritakan jika ia sudah berjanji kepada Mayi untuk bergabung dengan Digu. Nakusa mulai memohon pada Baji. Baji meyakinkan jika Nana tidak akan bisa membunuh Digu. Baji bersiap menolong Digu. Nakusa ingin ikut namun Baji melarang. Ayah Sahib juga melarang. Baji pergi dan meminta Kishore menjaga keluarga. Di tempat lain, Nana Sahib sedang melakukan puja sedangkan Digu memperhatikan semua pengawal. Nana Sahib mulai menyiksa Digu yang telah menghianatinya. Baji mengumpulkan orang, orang untuk meminta pertolongan. Namun semua menolak. Baji menelpon Kala dan mengatakan jika ingin bersama keluarga maka harus membunuh Nana. Kala akhirnya setuju dengan ide Baji. Kala memanggil Nana Sahib dan mulai membuat sebuah rencana. Digu mendapat kesempatan untuk melawan Nana Sahib. Digu semakin marah setelah mengetahui selama ini Nana Sahib telah memanfaatkan ibu Digu. Digu mulai teringat masa lalu ibunya. Digu semakin marah dan terus memukul Nana Sahib. Tiba tiap anak buah Nana menodongkan senjata pada Digu, Baji dan anak buah berhasil membunuh anak buah Nana. Digu kembali memukuli Nana. Kala mulai bingung dan takut. Digu membalas dendam pada Nana. Nana berusaha menyangkan mengenal ibu Digu. Nana mulai memohon pengampunan Digu. Digu menggantung Nana dengan kaki di atas dan menembaknya. Baji datang dan menyuruh Digu pulang. Nana masih tergantung. Kala datang dan mengejeknya. Nana meminta Kala membantunya. Nana kemudian mengatakan jika Digu lah yang menculik data dan memisahkan dari Nakusa. Kala memuji Nana dan kemudian menembaknya. Digu mencoba menenangkan Nakusa.